Tim Resmo Pores Tanggerang Selatan meringkus Temi Leksiari, pencuri motor gede di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Modus pelaku ialah membawa kabur motor saat test drive dan menjualnya setelah dicat ulang. Polisi berhasil menangkap Temi Leksiari 43 tahun, pelaku yang membawa kabur satu unit motor besar di perumahan Bali, di view Ciputat, Kota Tanggerang Selatan beberapa waktu lalu. Tersangka dibekuk di tempat persembunyiannya di Bogor, Jawa Barat. Ternyata bukan kali ini saja Temi beraksi mencuri motor besar. Pada Juni lalu tersangka beraksi di kawasan Serpong dengan modus peminjam untuk test drive terlebih dahulu. Dia bilang saya pembeli, terus motornya saya coba, saya bawa perik. Bang, belanjar di mana soal motor gede bang? Belanjar dari mana bang? Tahu spek-spek. Di Youtube. Di Youtube. Bang, nyari korbannya ngacak atau ngincer bang? Lihat-lihat di online gitu. Lihat-lihat di online. Sementara itu rangga Arya Pradana, korban sekaligus pemilik motor mengapresiasi kinerja tim Resmo Polres Langgerang Selatan yang dengan cepat menangkap pelaku. Ya saya mengucapkan terima kasih kepada tentunya Polres Tangsel. Setelah kemarin dapat beberapa masukan, sekarang nggak usah dikasih pinjam kalau test drive motor soalnya dibawa kaburnya lebih cepat. Selama dibawa kabur, Temi sempat mengecat ulang motor untuk mengaburkan jejaknya. Tersangka di jerat pasal 378 dan 372 dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Tangerang Selatan Banten, Nunuk Purnomo, Ayus melaporkan.